Pembalap Ducati Lenovo Francesco Bagna yang mengaku sudah menemukan strategi untuk menjalani balapan dalam kondisi hujan pada MotoGP Thailand 2022. Francesco Bagna yang terlihat kesulitan saat menjalani trek basah, terlihat pada saat sesi kualifikasi pada MotoGP Jepang akhir pakan lalu. Pembalap yang pernah merasakan didikan Valentino Rossi tersebut biasanya sangat garang apalagi dalam lima balapan sebelum MotoGP Jepang. Namun saat menjalani sesi kualifikasi pada MotoGP Jepang, Bagna yang tampil membel dan seperti kehilangan kekuatannya, Bagna yang hanya mampu mengamankan posisi ke-12 di starting grade. Menurut pembalap yang sekarang sedang berusaha menjaga omisi Fabio Quartararo mempertahankan gelar tersebut, minimnya menangani trek basah tahun ini menjadi penyebab utamanya. Padahal pada MotoGP Thailand akhir pekan nanti, ramalan cuaca menunjukkan kemungkinan turun hujan pada saat balapan. Meskipun begitu, Bagna yang tampaknya tidak gentar karena sudah memiliki strategi khusus untuk mengatasi situasi tersebut. Hal yang sulit adalah kami hampir tidak memiliki sesi di musim hujan tahun ini, kata Bagna. Ketika saya datang ke Jepang, saya tidak merasakan grip band saya. Dalam situasi ini, saya mengalami kesulitan besar. Tapi saya pikir kami memiliki beberapa ide bagus untuk mendapatkan perasaan itu, jadi itu harus menjadi lebih baik. Lebih lanjut, Bagna yang berpendapat bahwa ban Michelin untuk trek basah saat ini sudah sangat baik, jadi akan sangat membantunya saat balapan di trek basah jika akhir pekan di sirkuit internasional Changburiram akan turun hujan. Michelin telah meningkatkan ban basahnya, yang tentu saja akan sangat membantu kami. Banyak trek memiliki tingkat jangkraman yang lebih baik. Saat ban kami berputar di lintasan lurus, biasanya karena terlalu panas, sangat sulit untuk dikandalikan di jalan basah. Seperti yang diketahui, di masa lalu sebenarnya Bagna yang sudah pernah merasakan kondisi basah di sirkuit internasional Chang, tepatnya pada sesi FP3 MotoGP Thailand 2019. Akan tetapi, sirkuit internasional Chang sudah 2 tahun tidak menggelar balapan kelas utama MotoGP. Hal ini membuat Bagna yang sedikit meragukan gripnya. Apakah masih sama dengan tahun 2019 atau sudah berbeda? Bagna hanya berharap ketika hujan tidak terlalu banyak kenangan air di trek. Pada tahun 2019, FP3 kondisi trek dalam keadaan basah, dan kami semua menggunakan ban medium, dan itu bagus, ucap Bagna. Tetapi, saya tidak tahu apakah level grip tetap sama di sini. Dalam balapan tentu saja jauh lebih sulit karena ketika Anda berada di belakang seseorang daripada saat latihan. Seharusnya juga ada lebih sedikit kenangan air di rute ini daripada di Jepang. Sebagai informasi, balapan pada MotoGP Thailand 2022 akan digelar pada hari Minggu 2 Oktober 2022 mulai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Hujan lebat diprediksi mewarnai MotoGP Thailand di sirkuit Buriram pada tanggal 30 September sampai 2 Oktober 2022. Kondisi tersebut membuat Mark Marquez yakin kalau kesempatan tembus tiga besar terbuka. Meski gagal menuntaskan MotoGP Jepang di podium, andalan Repsol Honda mendapatkan hadiah hiburan dengan finis P4. Performa lengan kanannya terus membaik meski sirkuit Motegi diklaim sangat menuntut fisik. Ia sangat terbantu dengan trek basah yang membuat motornya meluncur. Catatan bagus lainnya adalah mampu melancurkan serangan sekaligus menyingkirkan Miguel Oliveira. Akhir pekan ini, cuaca buruk juga akan menyapa Buriram. Harapan Marquez mempertahankan podium tertinggi MotoGP Thailand pun melambung. Dua tahun tak melaju di sana akibat pandemi COVID-19, juara dunia MotoGP enam kali itu akan menyiapkan strategi berbeda. Thailand adalah sebuah sirkuit yang saya suka, memberikan kenangan indah sejak tahun 2019. Kekungan terakhir dengan Fabio, saya perlu mengubah strategi, kata Marquez. Tahun ini kami tidak datang dengan situasi yang sama, kami tidak datang gila terakhir bertarung untuk kemenangan, kita lihat saja. Ketika Anda tiba di sirkuit dengan nomor indah, itu memberikan sesuatu yang spesial, kata Marquez menambahkan. Dalam kondisi hujan, semua menjadi sangat terbuka. Balapan menjadi tidak terlalu menuntut fisik dan batasan motor kurang terasa. Marquez menjadikan pengalaman dan kenangan dari MotoGP sebagai modal. Motivasinya dan Honda kembali meningkatkan setelah akhir pekan yang solid. MotoGP sangat penting sejak tahun 2020 di Ceros. Saya tidak bisa menyerang di lap terakhir karena ketika Anda kesakitan, Anda kehilangan tenaga dan konsentrasi terganggu. Dalam semua balapan yang saya lakukan, saya menurun di lap terakhir. Kata Marquez, MotoGP adalah pertama kali saya bisa menekan hingga lap terakhir. Memang benar, saya kehilangan daya tapi itu normal dan paling penting finish dengan baik. Kita lihat di Buriram, memang benar di Jepang cuaca sangat membantu, sehingga tubuh tidak terlalu tertekan pada Sabtu. Sepanjang pekan butuh waktu lebih banyak dari yang saya berkirakan untuk pulih. Hari Minggu, saya merasa baik tapi selasa lengan sangat kaku. Semoga besok tidak ada masalah. Di Motegi, ia menggunakan shrink arm aluminium buatan Kalex dan yang terbuat dari karbon produksi Honda secara bergantian. Pembalap 29 tahun itu harus membandingkan mana yang terbaik. Saya balapan akhir pekan secara penuh saat kondisi kering dengan aluminium dan pada trek basah menggunakan karbon. Ini bukan cara terbaik untuk mencapai hasil bagus tapi kami perlu melakukannya. Ia menjelaskan. Di sini kami menerapkan strategi yang sama, tapi ke depannya kami perlu mencoba karbon. Spesifikasi berbeda kami belum putuskan. Kami ada waktu kami juga akan mencoba beberapa alat untuk mengerti konsep tahun depan, bungkas pembalap asal Spanyol itu. Pembalap Aprilia Racing, Alex Espargaro membuang kesempatan naik podium di MotoGP Jepang karena kesalahan kru Aprilia Racing. Pembalap Spanyol tersebut memulai balapan dari P6 di depan. Musuh dalam perburuan juara Fabio Quartararo dan Francisco Bagnaia. Dengan kemampuannya bermanuver dan kecepatan RSGP, Espargaro mestinya punya kans untuk menang di sekuit MotoGP sehingga merebut tahta. Ternyata ketika sedang melakonilah pemanasan, ia sadar ada yang salah. Teria dari kamera, pria 33 tahun itu menggelengkan kepala berkali-kali dan langsung kembali ke pit. Pada saat itu, lawannya sudah berbaris dan menunggu lampu hijau. Espargaro pun mengganti motor dan start dari pit lane. Pemilik motor nomor 41 terlimpar ke urutan paling buncit dan pulang dengan tangan hampa untuk pertama kalinya musim ini, usai finish di urutan ke-16. Situasi yang menipa Espargaro itu tentu membingungkan penonton. Usut punya usut, ternyata insinyur Aprilia lupa mengubah peta digital. Seharusnya mereka mengunggah peta penghemat bahan bakar ECO Lab 20 menit ketika dia meninggalkan garasi sebelum balapan. Jadi motor tidak melebihi 4000 lap dan tidak mengonsumsi bensin. Ketika berada di grid, ECO Lab dihapus dan berganti peta balap. Saat prosedur itu tak diikuti, Espargaro harus membayar mahal di mana motornya kehilangan daya. Ada masalah dengan peta untuk menghindari membuang bahan bakar di grid dan saya melihatnya saatlah pemanasan di mana motor tidak berfungsi. Saya mencoba segalanya, saya menekan semua tombol lalu saya menghentikan motor dan menyalakan lagi. Tapi peta yang muncul adalah peta yang mereka unggah sebelumnya, ia mengungkapkan. Saya mengambil motor kedua yang tidak pernah dibakai sepanjang akhir pekan ini. Bani yang terpasang bukan untuk balapan dan tidak berfungsi. Meskipun begitu, saya berkendara sangat kencang tapi di track ini sulit untuk menyalin. Saya kehilangan banyak waktu di belakang Fabio di Gian Antonio yang paling lambat kedua setelah saya. Saya bertahan di track seandainya ada bendera merah atau sesuatu, tapi tidak mungkin dapat poin. Dengan kesialan itu, Espargaro masih berpeluang meraih gelar juara MotoGP. Karena dua lawan juga tidak maksimal, Francesco Bagnaia kores saat mencoba menyalin Fabio Quartararo yang bertahan di peringkat ke-8. Kedapi demikian, tetap saja pemilik satu kemenangan dan delapan podium MotoGP itu kecewa. Tidak, tidak itu bencana. Saya tidak peduli tentang hasil balapan lain. Hari ini saya seharusnya bisa menang dengan tenang menggunakan ban medium dan kami hampir sampai di sana. Akan lebih menyakitkan kalau Peco dan Fabio bisa podium. Tuturnya Saya tidak marah dengan tim. Pada akhirnya kru bagian elektronik mendatangi saya dan meminta maaf. Dia mengakui kesalahannya dan saya memeluknya. Hal seperti ini bisa terjadi, namun hari ini kami mundur selangkah untuk kejuaraan. Saya lemah, sedih, ini sangat merugikan. Aprilia bukan Ducati, juga bukan Yamaha atau Honda. Saya bukan Mark Marquez dan sampai di posisi sekarang, saya menghabiskan banyak biaya banyak. Kesalahan seperti itu membuat saya tersentuh. Motor kedua tidak bisa mengebut karena mesinnya lama. Juga dipasang ban lunak di belakang. Setelan ini tidak pernah berhasil untuk saya. Saya melakukan bekerja dengan baik menggunakan ban medium. Saya punya balapan yang buruk tapi hanya menunggu ada bendera merah. Motornya mirip tapi tidak ada ban lagi. Maka mustahil. Saya berusaha sekencang mungkin setiap lap, namun dengan ban lunak itu tidak mungkin. Terima kasih.